Soal selanjutnya, sebuah uji dilakukan terhadap seutas kawat tembaga dengan jari-jari, berarti diketahui itu adalah R sama dengan 1 mm. Kita ubah ke meter, 1 dikali 10 pangkat, kalau dijadikan ke meter, min 3 meter. Untuk menentukan bagaimana kawat tembaga akan menahan tumpukan es ketika kawat digunakan sebagai jaringan listrik, diperoleh hasil bahwa satu gaya, berarti F, 300 N, akan menyebabkan kawat tertarik dari panjang. Jadi L1-nya itu 100 meter, L1-nya yaitu 100,11 meter, berarti ini bisa kita cari nih delta L, delta L-nya sama dengan L1 kurang L0, berarti 100,11 dikurang 100, berarti jadinya 0,11 meter. Atau sama dengan 11 x 10 pangkat, min 2 meter. Dan ketika tumpukan es dibersihkan, kawat kembali kepada panjang asalnya, tegangan, regangan, berarti yang ditanya itu tegangan, tegangan T ya, nah tegangan, kemudian regangan, nah E, kemudian modulus elastisitas, berarti E. Nah gitu ya, nah sekarang kita cari satu-satu dulu. Nah karena di sini ada jari-jari, kita bisa nyari A di sini. Nah A itu rumusnya apa? 3,14, rumus luas lingkaran ya, 3,14 x R kuadrat, berarti 3,14, ini kita jadiin pangkat saja, berarti 314 x 10 pangkat min 2, ini dikuadratin jadinya 1 x 10 pangkat min 6. Jadi hasil A-nya adalah 314 x 10 pangkat min 8 meter pangkat 2. Oke, nah tinggal kita masukkan. Untuk mencari nilai T, yang pertama itu T, ya, rumusnya adalah F per A, di mana F itu adalah 300, dibagi dengan A, A adalah 314 x 10 pangkat min 8. Nah, jadinya berapa nih? Nah, 300 x 314 itu adalah sekitar 0,955 x 10 pangkat min 8, karena min ini kan naik ke atas jadi positif dia kan. Nah, artinya jadinya 9,55 x 10 pangkat min 7. Oke, saturnya apa? Newton per meter pangkat 2. Nah, itu dapat T-nya. Kemudian yang B kita cari lagi. Yang B itu kita cari apa? E ya. E itu rumusnya adalah delta L per L0. Delta L kita itu 11 x 10 pangkat min 2. L0 kita itu 100 ya. Nah, ini kan kalau kita rubah 11 x 10 pangkat min 2 sama dengan 1 x 10 pangkat 2. Nah, ini naik ke atas jadinya negatif dia. 11 x 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2. Jadinya 11 x 10 pangkat min 4. Ya, min 4 aja ya. Atau kalau kita rubah ke 0,11 x 10 pangkat min 2. Nah, itu dia ya. Oke, kita kasih warna merah aja ya. Biar jelas. Terus yang C lagi. Nah, yang C itu ditanya modulus elastisitas E. E itu kan rumusnya tau per E kan? Regangan. Tegangan dibagi regangan. Tegangan kita adalah 9,55 x 10 pangkat 7. Per regangan kita 0,11 x 10 pangkat min 2. Jadinya ini kalau dibagi, ini kalau dibagi ya, 9,55 bagi 0,11 itu adalah 8,6 x 10 pangkat min, eh bukan min ya, pangkat 9 jadinya ya. Nah, pangkat 9. Nah, pangkat 9 ini kan min 2 naik ke atas itu berubah jadi positif kan? Jadinya kalau kita jabarkan ini sama dengan 8,68 x 10 pangkat 10. Newton per meter pangkat 2. Ini pangkat 10 ya. Pangkat 10. Oke, udah. Dapatlah hasilnya ini. Jadi jawabannya yang mana tuh? Berarti tegangannya 9,55 x 10 pangkat 7. Ya, kemudian regangannya 0,11 x 10 pangkat min 2. Kemudian modulus elastisitasnya 8,68 x 10 pangkat 10. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya adik-adik?